Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah Amin amin ya Rabbul Alamin Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita prolem jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Amin Ya Rabbul Alamin Sekedar mengingatkan bagi yang belum pernah subscribe Jangan lupa klik subscribe ya Agar kalian bisa menerima pemberitahuan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya Anak-anak yang soleh dan yang soleha Kali ini kita berada pada pertemuan 2 Pada pelajaran 6 Dengan subtema Doa Belajar Membaca dan Menulis Serta Rajin Belajar Ada pun tujuan yang belajaran pada hari ini Yang pertama Mengartikan doa sebelum belajar Yang kedua Mengartikan doa sesudah belajar Kemudian Yang ketiga adalah Melafalkan doa sebelum belajar Dan yang keempat adalah Melafalkan doa sesudah belajar Marilah kita simak pelajaran ini dengan seksama Agar kita dapat memahami pelajaran ini dengan baik Doa sebelum dan sesudah belajar Anak-anak yang soleh dan yang soleha Mengapa kita harus belajar? Belajar penting bagi anak muslim Karena dengan belajar membuat kita banyak ilmu pengetahuan Dengan ilmu pengetahuan Hidup kita menjadi muda Nabi menyuruh kita untuk giat belajar Belajar membuat kita pintar Sebelum dan sesudah belajar Kita harus berdoa Karena doa sangat penting buat kita Doa artinya permohonan Meminta segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah tempat kita meminta Allah selalu mendengar doa hambanya Anak-anak yang soleh dan yang soleha Ada pun doa sebelum belajar Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami tina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Firahmatikaya Arhamarrahimin Amin Ya Rabbal Alamin Artinya Kami ridho bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah Tambahkanlah terhadapku ilmu Serta berikanlah aku pengertian yang baik Ada pun doa sesudah belajar Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini istaudiuka ma'alam tani Farduthu ilaya indahha jati Walatan sani ya Rabbal Alamin Artinya Ya Allah Sesungguhnya ku titipkan kepadamu Apa yang telah engkau ajarkan kepadaku Maka kembalikanlah dia kepadaku Di saat aku membutuhkannya Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya Wahai Tuhan pemelihara alam Anak-anak yang soleh dan yang soleha Berikutnya marilah kita simak penjelasan tentang rajin membaca Perhatikan gambar di samping Allah memerintahkan kita Kita belajar Karena Allah telah memberi kita akal Akal digunakan untuk belajar Dengan rajin membaca dan menulis Biasakan membaca setiap hari Membaca buku pelajaran Membaca Al-Quran Membaca kisah para nabi Setiap bacaan ada pengetahuan Semakin banyak kita membaca Semakin banyak ilmu kita Kita menjadi orang yang pandai Rajinlah membaca buku Baik di sekolah maupun di rumah Sebelum membaca buku Mulailah dengan membaca basmala Agar buku yang kita baca Memberi manfaat Berikutnya marilah kita simak Tentang penjelasan Rajin menulis Perhatikan gambar di samping Gambar tersebut Menunjukkan anak yang sedang Rajin menulis Kita juga harus rajin menulis Agar pengetahuan kita Tidak hilang Ketika belajar di sekolah Kita menulis Pelajaran dari guru Jika ada tugas rumah Kerjakan dengan disiplin Tulislah tugas itu di bukumu Dengan baik dan rapi Pelajarlah menulis dengan rajin Menulis harus pada tempatnya Tidak boleh menulis di dinding rumah Maupun di sekolah Menulislah di buku tulismu Anak-anak yang soleh dan yang soleha Demikian tadi penjelasan materi pada pelajaran ini Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini Dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kalian Dalam memahami materi ini Soal-soal yang akan kami berikan Silahkan kalian tulis dan kalian jawab Dan setelah selesai Boleh kalian tunjukkan pada guru Penginginan agama Islam kalian Namun jika kalian ingin langsung Mengetahui hasilnya Kalian bisa menjawab Melalui link pada deskripsi video ini Selamat mengerjakan Dan jangan lupa Membaca doa terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Demikian tadi evaluasi dari pembelajaran ini Selanjutnya soal-soal yang kami berikan tadi Setelah selesai kalian kerjakan Boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian Silahkan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini Anak-anak yang soleh dan yang soleha Selanjutnya marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa selesai belajar Marilah kita baca bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini istaudi uka ma'alam tani Fardudhu ilaya indaha jati Walatan sani ya rabbal alamin Anak-anakku semuanya yang berbahagia Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya Guna penyempurnaan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya Dan akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh